Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana ingin mengeluarkan DKI Jakarta dari 10 besar kota termacet di dunia Menurutnya hal itu bisa dilakukan karena transportasi umum yang sudah saling terintegrasi Anies mengatakan sebelum diintegrasikan pengguna transportasi umum pada tahun 2017 sebanyak 338 ribu orang Namun setelah diintegrasikan pada tahun 2019 meningkat menjadi 700 ribu orang perharinya Di tahun 2017 pengguna kendaraan umum perhari itu rata-rata 338 ribu orang perhari 2017 Sesudah diintegrasikan di 2019 ini rata-ratanya meningkat menjadi 700 ribu penumpang perhari Yang menambahkan saat ini yang baru diintegrasikan hanya transportasi umum kendaraan roda 4 dan roda 2 Belum transportasi kereta Dengan meningkatkan pengguna transportasi umum ia yakin bahwa ada masyarakat yang berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum Jadi angkanya itu double Padahal itu baru integrasi antar angkutan darat Belum nyambung ke kereta api Itu sudah double Kalau double itu artinya apa? 338 ribu Menjadi 700 ribu artinya ada orang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum Begitu perpindahan itu terjadi maka jumlah kendaraan pribadi di jalanan turun Apakah tercermin dalam angka? Ya Tom Tom Traffic Index menempatkan Jakarta sebagai kota termacet di dunia nomor 4 Tahun 2017 Dalam satu tahun turun menjadi nomor 7 di dunia Nah kita berencana keluar dari 10 besar Dan kita nanti turun dari situ semua tidak lagi menjadi kota termacet Kenapa? Karena warganya pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum Dari Jakarta, Hafidt Al-Fizki melaporkan